Intro Halo teman-teman, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani elektrisitas. Nah sahabat, kali ini saya sedang berada di alun-alun Simpang Tujuh Kudus. Bahasanya hari ini akan ada kegiatan deklarasi damai dari Forkopimda beserta elemen masyarakat. Nah seperti apa deklarasinya? Mari kita ikuti terus. Jangan kemana-mana sahabat ya, kita saksikan bersama-sama. Yang diakibatkan oleh aksi unjuk rasa yang anarkis. Merusak dan banyak memakan korban. Serta merugikan negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini deklarasi cinta damai harapan kami untuk masyarakat pun seperti contoh. Dimo cetak kerja kayak kemarin, sampai terjadi keanarkisan. Ini bukan hanya di daerah, bahkan di seluruh nasional. Ini harapan kami, harapan kita semua untuk Forkopimda dan teman-teman harapan dari Ormas ini. Jangan sampai terjadi anarkis lagi. Cintailah negeri kita, cintailah daerah kita ini supaya tidak ada terjadi seperti kemarin. Dimo-dimo yang sempatnya anarkis, bakar-bakaran, sampai limpar-limparan satu dan lain-lain. Namanya Dimo itu tidak setiap warga negara. Dimo-dimo udah-udah, tapi harus yang kondusif. Jadi tidak boleh membuat anarkis. Dan marilah kita mencintai negeri kita ini, kita mencintai daerah kita ini, supaya daerah tetap selalu kondusif. Tidak ada kegaduan lagi. Imbuan kepada masyarakat, cintailah negeri kita ini. Jadi cintailah daerah kita ini, supaya daerah kita ini selalu kondusif. Tidak ada terjadi keanarkisan, kebrutalan, atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Ini sangat perugikan kita semua. Termasuk salah satu contoh buruh. Buruh kemarin itu kan banyak ada pengaruh supaya ada demo untuk masyarakat undang-undang cipta kerja. Ternyata kemarin buruh yang dihentikan banyak sekali mas. Terutama di daerah Tengarang itu banyak sekali. Tidak boleh masuk sekali. Yang rugi siapa? Yang rugi kan dia sendiri sekarang itu. Iya pada. Makanya jangan sampai terpengaruhi itu. Kerja-kerja. Jangan sampai kerja malah melurut kerja, ikut demo. Yaudah, besoknya tidak boleh masuk. Jelesai kan? Nah ini jangan sampai terulang kembali. Jangan sampai terjadi di kondus lah. Seperti ini. Kalau sudah yang punya perusahaan marah nanti malah terjadi yang tidak baik. Malah banyak pengangguran. Malah pemerintah daerah yang bingung nanti. Kalau banyak pengangguran. Saya kira itu. Yang penting, kudus cinta damai bagaimana membuat daerahnya kondusif. Tidak ada kekerasan dan anarkis. Artinya kan tidak ada larangan untuk melakukan aksi demo sepanjang. Demo itu kan hal setiap warga negara dan dilunding undang-undang. Tidak ada masalah penyampaian pendapat, penyampaian aspirasi. Tidak ada masalah. Yang penting yang kondusif. Yang tertata kan ini sudah diatur dari Polri. Ya kan? Jadi di sana diatur kapasitas orang harus dibatasi. Harus bagaimana tata naneh. Harus SOP-nya bagaimana. Kan sudah ada semua. Aturan-aturan yang ada. Itu yang ditapi jangan sampai melanggar SOP yang sudah diberikan oleh Kedik Polisian. Pak Pak Pras, nampaknya Pak. Antisipasi Pak. Antisipasi untuk pengamaran sendiri. Jadi kita mendukung keseluruhan oleh Pak Bupati. Penyampaian pendapat memang jatuh oleh undang-undang. Kita bersuas pada, antisipasi dari kelompok-kelompok yang ingin membuat khusus. Di beberapa daerah kan. Itu yang kita antisipasi. Dan kita jaga semuanya. Jadi mahasiswa hati-hati memilakan-adakan unjuk rasa. Seperti itu. Kemudian kalau bisa. Ya tentunya kita limbauan. Daripada unjuk rasa pengerjalan. Sehingga mengabat perekonomian dan sebagainya. Apalagi di masa pandemi ini. Dan alangkah lebih baik kalau menggunakan cara-cara evositif. Ya audiensi. Kemudian judicial review. KMK itu monggo silahkan. Itu langkahnya lebih bijak dan lebih elok. Apalagi di masa pandemi. Bisa untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Yang pertama ya masalah itulah. Kalau memang ada kegiatan yang sifatnya pengeran masalah dalam ukuran banyak. Bisa kita kurangi. Kemudian juga kita siap untuk break up. Polri. Kalau kita siapkan 100. Tapi kita yang siap bergerak di modem 30. Pak dalam arti seperti halnya TNI Pak. Apakah juga ikut melakukan fungsi intelijen untuk bisa mengantisipasi? Tentu mas. Tentu ya. Karena kita kan saling berus naikin dengan sintel. Dia intokan. Secara setelah ini. Polres ya. Ada indikasi Pak? Ya kalau sementara belum ada. Kalau masih akat berus, bisa. Apalagi ditukung dengan peranjaringan semuanya. Nah sahabat beta, itu tadi hasil liputan terkait deklarasi damai dari Forkopimda beserta elemen masyarakat. Bahasanya dalam melakukan nunjuk rasa, diizinkan yang penting tetap damai, kondusif, dan juga menaati protokol kesehatan. Nah semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat beta semua. Jangan lupa bikin like, komen, dan subscribe bentuknya. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!